Hai selamat pagi pemirsa inilah Inser Pagi bersama saya Lenatan Hari ini adalah Hari Raya Idul Adha Karena itu izinkan saya Lenatan mewakili segenap dari keluarga besar Inser Pagi Untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim yang menjalankan Ya mungkin ini waktunya juga kita mendoakan untuk para jemaah haji Indonesia yang sedang menjalankan ibadah hajian juga Semoga semuanya lancar dan ibadah haji Ibadahnya menjadi berkah Nah langsung saja kita akan masuk di berita pertama nih pemirsa Ini ada Indro dan juga Anissa Triaphasari yang akan menceritakan mengenai pengalaman mereka waktu ibadah haji Kita juga pengen tahu dapat hidayahnya apa aja Terus juga dapat pengalamannya apa saja Ini mereka akan berbagi dengan kita dan langsung saja berikut liputannya untuk Anda Kalimat takbir tahmid dan tahlil yang menggemat di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah Yang jatuh tepat pada hari ini Seakan menandakan betapa besar nikmat yang diberikan Allah dan tak pernah terputus untuk setiap umat Bahkan gemat takbir ini pula yang selalu mengingatkan beberapa selebritis tanah air Seperti Anissa Trihapsari dan Indro Akan indah dan berkahnya ibadah haji yang pernah mereka tempuh Bagi Anissa Trihapsari yang pernah merasakan nikmatnya menjalankan ibadah haji di tahun 2013 Ia mengaku tak akan pernah melupakan pengalamannya kala itu di Tanah Suci Bagaimana tidak bila ia merasa dipermudah setiap jalannya untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelima itu Tak hanya itu saja Istri dari Sultan Jorgi ini sempat terkejut Dimana setiap doa yang belum ia ucapkan dan baru ia niatkan di dalam hati bisa dikabul oleh sang pencipta Yang pasti aku Alhamdulillah banget bisa berangkat haji waktu itu tahun 2013 Kalau lempar jumro Alhamdulillah banget Jadi waktu itu maktapnya kita tuh dari tempat jumro Alhamdulillah banget Makanya dikasihnya tuh sampai malu deh sama Allah gitu Dekasihnya tuh sampai luar biasa apa yang ada di hati kita tuh yang belum diucapin gitu ya Belum di Allah saya minta ini dong Enggak enggak baru sampai di hati doang gitu Itu udah diijabah sama Allah Jadi emang tempatnya kita tuh gak jauh dari tempat lempar jumroh gitu Sementara tempat-tempat yang lain tuh agak jauh bisa sampai 1 kilo 2 kilo gitu Untuk berangkat ke si lempar jumroh itu Itu cuma 100 meter deh 100 meteran gitu Jadi dan mereka itu punya jadwal nih si travel jadwal Jadi kita gak sampai orang yang berbondong-bondong sampai yang repot gitu Enggak jadi ketika mereka pada Bali kemantan masing-masing kita baru berangkat gitu Jadi kita ada waktu-waktunya tersendiri Jadi gak terlalu yang capek gitu lah lelah gitu tuh enggak gitu Tak hanya dimudahkan setiap jalannya untuk bisa menjalani ibadah haji saja Anissa seakan kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan kekagumannya saat berada di rumah Allah itu Pasalnya segala nikmat tak terduga bisa terwujud Salah satunya impiannya untuk bisa menempati penginapan saat haji Dengan pemandangan menghadap keabah pun terwujud Lantas pengalaman haji seperti apa yang pernah dirasakan wanita 40 tahun ini Masya Allah gak, maksudnya gak tau deh pokoknya itu luar biasa banget ya Ujiannya itu cuma apa ya Justru banyak nikmatnya gitu Justru malu banget sama Allah Kayak misalnya kita mau Aku udah bilang sama Mas Sultan waktu itu kan Akhirnya berangkat bareng lah sama dia Aku bilang, ay mungkin gak ya nanti pas di Mekah Apa namanya, hotelnya itu view-nya ke kaabah gitu kan Tapi udahlah, yang penting itu udah nyampe Mau punya kemana kaya terserah deh Yang penting itu udah sampai sana gitu Eh pas sampai Mekah, pas sampai hotel itu Beneran, kita dikasih kamar yang gede banget Yang cuma berdua gitu, besar banget kamarnya Jatah-jatahnya seperti itu gitu loh Terus yang view-nya juga ke kaabah langsung Jadi udah sampai malu banget yang berkali-kali bilang sama Mama Ya Allah ma, ini Allah ngasihnya tuh udah luar biasa banget ya Apa yang aku kepengen itu semuanya diijabah gitu sama Allah Dimudahkan Walaupun saya udah pernah beberapa kali umroh ya Memang kalau haji itu luar biasa beda banget sama umroh Mungkin kalau ritual sair, ritual tawaf Itu ibadah-ibadah seperti itu mungkin sama Tapi yang membedakan ketika kita di Arafah Itu yang Pak Asad di Arafah itu bener-bener yang sangat amat luar biasa Jadi waktu itu kita di Arafah dikumpulin gitu di tenda Terus semuanya keluar Maksudnya kan keluarnya itu kan asar ya Asar sampai menjelang mau terbenam matahari sebenarnya Karena kan waktu wukuf itu pada saat wukuf kan semua harus keluar di tenda gitu Kan kita berdoa apa segala macam disitu Segala macam doa Intinya sih bukan doa minta ini minta ini Enggak Lebih kepada apa ya Lebih kepada bersyukur Aku bisa ada disitu Ternyata banyak banget dikasih kemudahan lah sama Allah disitu Jadi pas sampai matahari terbenam tuh yang bener-bener yang Itu nangisnya luar biasa Maksudnya Masya Allah ya gitu luar biasa banget Sementara kita tuh kadang-kadang suka hilaf gitu Kalau udah pulang dari sana suka lupa Yang dipikirin cuma dunia, dunia, dunia gitu Padahal dunia itu cuma sebentar dan sementara Tak hanya Anissa saja yang merasakan banyak kenikmatan saat menjalankan ibadah haji Komedian senior Indra yang memiliki pengalaman ibadah haji di tahun 2003 ini Juga merasakan pengalaman spiritual yang luar biasa Dan begitu membekas dalam ingatan hingga kini Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan Pria 58 tahun ini mengaku Tak gentar dan tak takut bila kesalahan yang pernah ia lakukan Berbalik kepadanya Namun Indra mengaku beruntung Lantaran niatan baiknya untuk menjalankan ibadah haji berjalan dengan lancar Bahkan tanpa diduga-duga Indra dan istri dapat pertolongan dari orang Arab yang tiba-tiba muncul di hadapannya Untuk menolongnya melakukan serakaian proses haji dengan lancar Aku udah berangkat sih Udah memang gak gentar ya Gak tau ya Aku selalu merasa bahwa aku kotor Aku selalu Jadi pada saat itu Sana aku udah siap Katanya Lo pernah mukul orang yang dipukul lo disana Semua Aku udah siap banget Ya bahkan sama yang mati pun aku gak takut gitu ya Dan aku selalu Ikuti itu Rasa itu Ya Allah aku pasrakan hidup ini Hanya untukmu ya Allah Aku berniat untuk Melaksanakan ibadah haji ini Hanya untukmu ya Allah Itu selalu Setiap Jadi mau ritual apa Dan satu lagi Ya Allah apabila kau izinkan Berilah saya dapat menjalankan ini semua Dengan lancar Dan dengan baik Jadi Hampir semua ritualku tuh Mulus bener Itu yang namanya jumroh Aku tuh bener-bener di bibir sumur Tanpa kena apa-apa Orang kebanyakan yang di depan kan Kena keleper Enggak Alhamdulillah sih Alhamdulillah Jadi buat aku adalah Ketika kita dengan ikhlas Dengan bener-bener sungguh-sungguh Kita mohon ampunannya Insya Allah Tuhan ampunin kau Tak bisa dipungkiri Setiap umat muslim Yang pernah menginjakan kaki Ke tanah suci makah Tentu sangat mendambakan Untuk bisa kembali Menunaikan ibadah haji lagi Begitu juga dengan Indro Namun pria bernama asli Indro Jojo Kusumunegoro ini Mengaku sadar Bila ia kembali Menunaikan ibadah haji Maka peluang bagi banyak orang Yang sangat mendambakan Untuk bisa melaksanakan Rukun Islam kelima Semakin tertutup Semua orang umat Islam kan Memang harus kesana Apa? Kalau mampu Tapi gini Kadang-kadang ada orang yang udah Kayak ano Kayak apa ya Kayak Koleksi Banyak kali Buat aku Kemudian itu tidak fair Untuk orang-orang yang belum pernah Mereka jadi pesaing Anda kemarin tuh Yang ke Filipin Segala macam Sampai salah Itu kan mereka Sangking kepinginnya Buru-buru Dia udah punya uang Sekarang kan sampai 5 tahun Saya dengar Nunggunya Nah menurut aku Itu Karena juga masih banyak orang Yang udah 2-3 kali Buat aku Tidak fair Kasian Ya sebenarnya kalau mau berdoa Bisa dimana saja Namun begitu diberikan kesempatan Sama Tuhan Untuk bisa beribadah langsung Di rumahnya Ini memang adalah Sebuah kenikmatan yang luar biasa Seperti Mas Indro juga bilang Yang penting Kita ikhlas Kita hatinya juga tulus Benar-benar datang Untuk beribadah Semuanya akan dilancarkan Jadi tidak ada yang berbalik Karena memang kalau mendengar dari cerita teman-teman juga Ada yang memang kejadian Apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya Ini seperti diberikan penglihatan Atau juga diberikan kesadaran Sehingga tidak melakukannya lagi Seperti Anissa yang baru saja niat Terus langsung bisa dijawab Di hijabat doanya Ini luar biasa Kembali lagi apapun itu Yang penting Hati kita untuk beribadah itu adalah Sesuatu yang tulus dan juga suci Amin Nah selanjutnya ini Pemirsa akan ada Ustaz Zaki Mirza Yang melaksanakan Ibadah puasa Rafa Nah kira-kira seperti apa Dan menu berbuka puasanya juga apa sih Berita yang akan hadir saat lagi Tetap di Insert Pagi Sampai jumpa Sampai jumpa